Intro Selamat datang di channel Jendela Sains Di video ini kita akan membahas Suku Banyak atau Polinomial Part yang kedua Yaitu tentang kesamaan polinomial Simak terus video ini Sampai akhir Dua polinomial digatakan sama atau identik Jika koefisien-koefisien setiap suku yang berpangkat sama Bernilai sama Jadi misalkan diketahui Fx Polinomial pertama sama dengan An x pangkat n plus an min 1 X pangkat n min 1 plus an min 2 X pangkat n min 2 dan seterusnya Plus a2x kuadrat plus a1x plus a0 Kemudian ada polinomial yang kedua Gx sama dengan Bn x pangkat n plus bn min 1 X pangkat n min 1 plus bn min 2 X pangkat n min 2 plus dan seterusnya Plus b2x kuadrat plus b1x plus b0 Maka Fx itu ekivalen Jadi tanda garis 3 itu artinya ekivalen Dibaca ekivalen sama atau identik Jika dan hanya jika Koefisien x pangkat n Fx itu kan an Kalau koefisien pangkat n nya gx itu bn An sama dengan bn Terus berikutnya yang sama An min 1 sama dengan bn min 1 An min 2 sama dengan bn min 2 Dan seterusnya A2 sama dengan b2 Koefisien x kuadratnya fx sama koefisien x kuadratnya gx sama Kemudian A1 sama dengan b1 Koefisien x nya fx sama koefisien x nya gx sama Dan yang terakhir A0 sama dengan b0 Konstantannya fx sama dengan konstantannya gx Jadi koefisien setiap suku itu sama semuanya Konstantannya pun juga sama Kalau ada satu aja yang gak sama Maka polinomial tersebut tidak dapat dikatakan sama atau identik Jadi intinya gampangannya seperti itu Koefisien setiap suku yang berpangkat sama itu bernilai sama Oke, kita langsung ke contoh soal Contoh soal yang pertama Tentukan nilai A dan B Jika 3x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x min 6 Ekivalen dengan 3x pangkat 3 plus ax kuadrat plus dalam kurung A min B dikali x min 6 Nah mungkin kalian bertanya apa bedanya tanda ekivalen dengan sama dengan Gini, kalau sama dengan itu kalian boleh pindah-pindah ruas ke kiri ke kanan gitu ya Kalau ekivalen gak boleh Yang kiri harus tetap di kiri Yang kanan juga harus tetap di kanan Terus caranya gimana? Tinggal kita samakan Ingat tadi Koefisien-koefisien suku yang berpangkat sama bernilai sama Di sini kan ada Mulai x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1 sama konstantan Yaitu kita samakan Koefisien x pangkat 3 di ruas kiri Sama dengan koefisien x pangkat 3 di ruas kanan Terus nanti koefisien x kuadrat di ruas kiri Sama dengan koefisien x kuadrat di ruas kanan Dan seterusnya Nanti bakal ketemu A sama B Oke Kita mulai dari koefisien Saya singkat koef gitu ya Koefisien x pangkat 3 Di kiri berapa? 3 Di kanan berapa? 3 juga 3 sama dengan 3 Ya betul Cuma di sini hasilnya tidak membantu apa-apa untuk mencari A dan B Oke kita lanjut Koefisien x kuadrat sekarang Di ruas kiri x kuadrat koefisiennya min 2 Ingat ya Min dimasukkan ya Sama dengan koefisien x kuadrat di kanan A Langsung kita dapat atau kita tukar aja Berarti A sama dengan min 2 Lanjut Koefisien x Di ruas kiri koefisien x Plus x artinya plus 1x ya Berarti 1 Sama dengan di ruas kanan A min B A nya tadi kan sudah kita dapatkan min 2 Ya tinggal dihitung 1 sama dengan Min 2 min B Min B pindah kiri Jadi B sama dengan Min 2 min 1 Berarti min 3 Oke yang terakhir Konstanta Sebenarnya tidak ada gunanya ya Karena kan A sama B sudah tahu Tapi tidak apa-apa Kita tulis saja Konstantanya di kiri min 6 Sama dengan di ruas kanan min 6 Untuk meyakinkan Kalau misalkan dua polinomial ini sama atau identik Oke Jadi kita dapatkan jawaban soal ini Nilai A adalah min 2 Dan nilai B adalah min 3 Contoh soal berikutnya Diketahui polinomial Fx sama dengan 2x pangkat 4 Plus 5x pangkat 3 Min 3x kuadrat Min 4x plus 8 Px sama dengan x min 2 dikali x min 1 Hx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C Dan Sx sama dengan Dx plus E Jika Fx ekivalen dengan Px kali Hx plus Sx Tentukan nilai A, B, C, D, dan E Kita tulis ya Berarti kan Fx itu ekivalen dengan Px kali Hx plus Sx Fx itu 2x pangkat 4 plus 5x pangkat 3 Min 3x kuadrat min 4x plus 8 Ini ekivalen dengan Px nya x min 2 kali x min 1 Langsung kita kalikan saja ya Tidak apa-apa Jadi x kuadrat min 2x min x berarti min 3x Min 2 kali min 1 plus 2 Dikali Hx Hx nya Ax kuadrat plus Bx plus C Plus Sx berarti plus Dx plus E Yang kiri tetap Jadi ini ekivalen Nah ini kita kalikan pelangi ini x kuadrat kali Ax kuadrat berarti Ax pangkat 4 Plus Bx kali X kuadrat Bx pangkat 3 Plus Cx kuadrat Lalu min 3x kita kalikan Min 3Ax pangkat 3 berarti ya Terus min 3Bx kuadrat Terus min 3Cx Lalu 2 kita kalikan plus 2Ax kuadrat plus 2Bx plus 2C Jangan lupa masih ada plus Dx plus E Oke lalu ini kita kelompokkan ya Mulai dari yang pangkat 4 Pangkat 4 ini Ax pangkat 4 Lalu yang x pangkat 3 itu Ini Ini Sama ini ya Langsung aja x pangkat 3 nya kita keluarkan dari kurung Berarti dalam kurung B min 3A X pangkat 3 ini ya Plus sekarang yang x kuadrat Berarti ini X kuadrat ada banyak ya 1, 2, 3 Ada 3 suku Langsung kita keluarkan dari kurung aja Berarti itu C Min 3B Plus 2A Kurung tutup x kuadrat Lalu yang x Ini Min 3Cx plus 2Bx Plus DX Berarti Plus Langsung kita keluarkan Min 3C Plus 2B Plus D Dikali X Lalu konstantannya 2C Plus E Oke Kalau sudah tinggal kita samakan sama ruas kiri Ruas kirinya disini kita salin 2x pangkat 4 Plus 5x pangkat 3 Min 3x kuadrat Min 4x Plus 8 Tinggal kita samakan Mulai koefisien pangkat tertinggi Berarti x pangkat 4 ya Koefisien X pangkat 4 Di kiri itu 2 Di kanan A Ya sudah Berarti ketemu A nya sama dengan 2 Kemudian Turun Koefisien X pangkat 3 Di ruas kiri itu 5 Di ruas kanan B Min 3A Hanya kan sudah tahu 2 ya Jadi bisa kita hitung B nya 5 sama dengan B Min 3 Kali 2 6 Berarti B sama dengan 11 Lanjut Koefisien X kuadrat Di ruas kiri Itu min 3 Sama dengan Di ruas kanan C Min 3B Plus 2A B sama A kan sudah tahu ya Jadi bisa kita jawab ini Kita cari C Min 3 sama dengan C Min 3B Berarti 3 kali 11 33 Plus 2A Berarti plus 4 Min 33 plus 4 Berarti Min 29 Pindah kiri plus 29 29 dikurangnya 3 Berarti 26 C nya sama dengan 26 Lanjut Koefisien X Di ruas kiri Koefisien X itu Min 4 Sama dengan Di ruas kanan Min 3C Plus 2B Plus D Berarti Min 4 sama dengan Min 3 kali 26 Min 78 Plus 2B 22 Plus D Berarti Min 4 sama dengan Min 78 Plus 22 itu Min 56 Plus D Berarti D 56 Dkurangnya 4 52 Oke Yang terakhir Konstanta Konstanta di ruas kiri 8 Sama dengan Di ruas kanan 2C plus E 8 Sama dengan 2 kali C C nya 26 Berarti 52 Plus E Berarti E Sama dengan 8 Min 52 Min 44 Oke Jadi kita dapatkan Jawaban soal ini Nilai A nya 2 B nya 11 C nya 26 D nya 52 Dan E nya Min 44 Oke Sekian untuk video kali ini Untuk melihat Playlist lengkap Dari pub ini Bisa kalian klik Thumbnail yang ada Di sebelah kanan atas ini Jika ada pertanyaan Saran Maupun kritik Bisa kalian tulis Di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video Selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati